Halo guys, Halo semuanya, separator sudah panas Jadi kali ini, ini ada Redmi 3, ini sebenarnya tidak masalah guys Ini normal, tapi kali ini kita mau bereksperimen Kita mau coba belah LCD Redmi 3 Itu tapi tidak pakai kawat jumper guys Tidak pakai kawat pembelah LCD itu guys ya Tapi pakai ini barang Kayak pinjar gini, bisa tidak Soalnya dilihat kayak tipis banget, kayak enak gitu guys Ini Redmi 3, nyala normal Nah, tapi bukan ini yang mau kita belah guys Kita uji coba dulu, untuk yang pertama kita uji coba ke ini LCD yang sudah pecah ini ya Sudah pecah, tapi ini minus guys Jadi untuk uji coba awal-awal itu enak enggaknya nanti di sini Di yang minus ini guys Ini minus ya Jadi minusnya garis di tengah Kalau enggak nambah tompel berarti aman nih Posisinya garis di tengah kayak gitu guys ya Ini kita akan coba bereksperimen Aduh, keliru guys Apakah ini bisa terlepas dengan bagus Kalau terlepas dengan bagus Kalau terlepas dengan bagus kita enggak payah-payah lagi pakai kabel jumper guys ya Eh, pakai kabel jumper Pakai ini Apa? Pembelah LCD Atau kawat pemisahnya guys Ini kawat pemisahku Loh ini nih Bi? Masa Allah Nah, kita mau coba pakai ini dulu Kita biasanya pakai kawat pemisah Tapi kawat pemisah tak siapnya yang kira guys Tapi kalau enggak enak nih Tunggu ini panas Ini panasnya separator kita kasih di 81 ya Di 80-an derajat lah ini Kita separator pakai separator Yang harganya 200 ribuan 250 atau berapa Atau 189 lupa Ini kawat pembelah LCD-nya kita pakai yang 0,6 biasanya Biasanya 0,03 Tapi yang 0,03 entah kemana ini pakai 0,06 Tapi untuk saat ini kita mau coba pakai ini Kira-kira bagus enggak hasilnya ya Kita coba kita ambil bawahnya LCD Kalau pakai ini bagus wah mantap ya Ini panas belum? Sudah lupanya panas ya Perlu diperdekat enggak? Perlu diperdekat enggak? Enggak perlu ya Enggak kelihatan Oh ini tetap pakai sarung tangan sih Panas soalnya guys Sarung tangan tukang gangunan Yang anti panas seperti ini guys yang kita pakai Untuk nahan LCD-nya Kita akan coba Tapi gesernya susah sih Masih enakan pakai kawas Sebenarnya kalau dia bukan LCD yang Redmi 3 kayak gini Lebih enak kalau LCD-nya dibalik gitu ya Tapi kalau ini dibalik Kayak iris kan sih Oh enggak bisa sih ini guys Pakai ini enggak bisa sih Ini bisa termasuk eksperiman yang gagal sih Gak bisa guys susah guys pakai ini guys Enggak segampang yang dibayangin ya Jadi awal-awal kita bayangin pakai ini itu pas Setiap kita mau belah kan Kita awali kayak gini dulu guys ya Kita awali pakai kayak gini dulu Itu kayak enak banget gitu Tapi setelah kita praktekin untuk keseluruhannya Kayak susah gitu guys Ini aku jamin kayaknya lebih besar resiko ini Bisa kena tompel guys Enggak iso sih Enggak bisa guys Soalnya ini juga terlalu tebal ya Yah ini bisa tergolong Sok ide tapi gagal guys Sok ide tapi gagal ya Gimana lagi Yang penting kita udah ada nyoba Gak bisa sih Kecuali kalau udah banyak yang kecah gitu ya Gak sedikit-sedikit Ah ya guys Enggak betah kayak sini Enggak telaten Buang-buang wakil ya Langsung Ininya beda Rasanya beda Kayak berusaha banget gitu Kalau pakai ini Langsung pakai kawatnya Sampai jumpa Sampai jumpa ini udah selesai kita belas tapi masih terasa panas banget guys nah kita tadi yang pertama kita sotok yang sebelah sini guys ya pojok kanan atas apakah ada tompelnya atau cuma sama dengan yang tadi guys jadi gambaran besarnya ya kurang lebih kalau ada tompelnya berarti kalau diterusin ya tompelnya wakin banyak guys jadi nggak worth it aku pakai alat yang itu tadi guys ya Nih ternyata sebenarnya nggak ada tompel sih tompelnya ada tapi nggak begitu banyak cuma ada sih tompel jadi kalau kita terusin ini bisa kayak ada tompel ini kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya kalau di ini kelihatan guys ya percobaan atau eksperimen kita kali ini gagal guys nggak worth it jadi tetap worth it pakai kalau jember pakai bukan kalau saya bersih pakai ini enggak worth it guys pakai ini enggak tetap worth itnya pakai eh yang khusus untuk belaya CC sih ini mekanik mereknya ya ya kurang lebih seperti itu guys jadi mohon maaf ya ini eksperimen kita gagal guys ya kabut guys oke jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe untuk mengetahui info-info berikutnya eksperimen apalagi yang akan kita coba guys ya eksperimen yang gagal tetap kita upload walaupun gagal siap di siap dicaci bang siap dihujat bang oke thank you ya thank you thank you thank you udah nonton thank you yang udah subscribe ya kita akan next nyoba jangan lupa apa lagi kira-kira yang aneh siapa tau jadi penemuan yang wah gitu kejak selamat menikmati